Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi guys, di tangan saya sudah ada HP Samsung lipat, yaitu Z Flip 4 Nah, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini Soalnya HP ini menarik banget Dan perlu catatan, ini adalah first impression saya Alias pertama kali saya ngebahas HP lipat Sebelumnya saya belum pernah ngebahas HP lipat kayak gini Dan katanya HP itu banyak banget perubahannya Saya sempat denger dari tech reviewer lain, katanya baterainya ada yang meningkat Dan juga yang utama, yaitu masalah desainnya makin elegan Pertama kita bahas dari segi desainnya dulu aja Bisa dikatakan desain dari Samsung Z Flip 4 ini bener-bener ciamik banget Ya, yang paling unggul sih desainnya ini udah bisa ngelipat Tapi kalau kita perhatikan, untuk masalah framenya disini udah mengotak Yang sebelumnya itu melengkung ya untuk desainnya Tapi kalau kita lihat desainnya ini agak sedikit mengotak Tapi tidak mengotak seperti layarnya HP brand sebelah yang ada Apple grow up-nya Lalu untuk kelengkapan portnya sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 4 ini sangat lengkap banget Di bagian bawah disini ada lubang USB Type-C, ada lubang speaker, dan juga ada lubang antena Di bagian kanan disini ada tombol volume up and down, dan juga ada tombol power Serta ada fingerprint yang sudah side mounted ya teman-teman Disini fingerprintnya menyatu dengan tombol power Berarti artinya belum under display ya teman-teman Di bagian atas disini ada lubang mic, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa nampung 2 SIM aja Ada satu bagian yang gak bisa kita tinggalin dari HP yang satu ini Yaitu untuk masalah desainnya, kalau kita perhatikan untuk masalah cover screennya ini Karena bener-bener fungsional banget Disini bisa tampilin notifikasi, nonton video dengan cover screennya Main game pun juga bisa di cover screennya ini Bener-bener fungsional Tapi dengan catatan, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi pihak ketiga ya teman-teman Kalau kita tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, kita tidak bisa leluasa menggunakan cover screennya ini Cover screennya ini juga bisa dijadikan sebagai layar ya ketika kita merekam menggunakan kamera belakang dari HP ini Yang menurut saya ini menarik banget Intinya banyak hal yang bisa kita eksplor dari cover screennya ini Tapi kita tidak bisa membahas dalam satu video ini ya teman-teman Mungkin kita bakalan bahas di next video aja Ngomongin cover screen, pasti tidak jauh-jauh kalau kita tidak senggol masalah layar Untuk masalah layarnya sendiri bisa dikatakan ini unik banget ya Yang paling unik, ya paling utama adalah masalah flipnya ini yang bisa ditekuk-tekuk Saya cukup apresiasi dengan Samsung yang bisa menciptakan teknologi flip yang benar-benar sempurna Bisa dikatakan hampir sempurna sih ya, tapi tidak sempurna 100% Karena disini ada satu bagian yang masih annoying banget kalau bagi saya Seperti ada lekukan yang cukup lumayan kelihatan nih Dan kalau misalkan kita pakai sehari dua hari mungkin bakalan sedikit terganggu Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 4 ini mungkin bakalan terbiasa Buat spesifikasi layarnya sendiri, sudah bisa dikatakan ini ciamik banget lah Sekelas HP flagship Disini diagonalnya memiliki diagonal sebesar 6,7 inch Yang dimana ini rasio pas banget Lalu untuk panelnya sendiri sudah pakai Faudable Dynamic AMOLED 2X Dengan refresh rate 120Hz, HDR10+, dan untuk brightnessnya sendiri bisa dipush sampai 1200 Untuk Corning Gorilla Glassnya sendiri, disini sudah pakai Corning Gorilla Glass seri Victus Yang dimana ini aman banget pastinya Yang paling saya suka ya ini tadi, bisa di flip Mantap bukan? Saat saya menggunakan layarnya ini bener-bener saya puas banget lah Karena refresh rate-nya sudah 120Hz yang membuat Corning itu makin tambah aduhai Aduhai itu apa ya? Mantap lah pokoknya Terus juga buat responsifitasnya sendiri bener-bener responsif Saat diajak nge-game disini gak ada delay sama sekali Yang paling saya suka layarnya ini bisa dijadikan kayak kita ngerekam ala-ala Handycam gitu Nah, ngomongin soal Handycam pasti gak jauh-jauh masalah kamera ya teman-teman Kita bakalan bahas untuk masalah kameranya Soalnya ini bagian yang paling unik Buat kamera belakangnya sendiri disini memiliki setup 2 kamera aja Untuk kamera utamanya beresolusi 12MP dan 12MP untuk kamera ultrawide Buat hasilnya sendiri bisa dikatakan cakep banget lah Samsung memang untuk hasilnya itu gak bisa diragukan lagi Warnanya kelihatan cakep, gak pucat, dan detailnya masih kelihatan cakep banget Walaupun cuma memiliki resolusi 12MP Awalnya juur saya gak bakalan expect kameranya sebagus ini Tapi nyata pas waktu saya tes sendiri bener-bener aduh hai banget nih kamera Nah, kalau yang ini hasil kamera belakangnya ya Alias kamera utamanya di resolusi 4K 60fps Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini kalau misalkan kalian lihat Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat semut Tadi by the way, untuk kamera depannya bisa sampai 4K 60fps juga ya Dan hasilnya sangat-sangat bagus Ini juga hasil kamera belakangnya kalau kalian lihat sangat-sangat semut ya teman-teman Bisa pindah-pindah lensa juga kah? Oke, disini bisa pindah-pindah lensa Tapi sayangnya sepertinya tidak bisa deh Tidak bisa pindah-pindah lensa ya sayangnya ya teman-teman Oke, kalau Full HD-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini Full HD sama 4K memang bedanya cukup signifikan Tapi harusnya tidak terlalu beda banget sih ya Paling sedikit-sedikit lah bedanya Dan sama-sama bagus, sangat-sangat-sangat stabil Dan ya bokehnya juga oke lah kalau kalian lihat ya Walaupun tidak sebokeh di resolusi 4K 60fps Tapi ini oke banget sih Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 10MP Dan hasilnya bisa dikatakan cakep sih ya Ini di luar ekspetasi banget Jadi guys, ini ada hasil perekaman kamera dari Z Flip 4 Di resolusi Full HD+, 60fps Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Kalau kita lihat hasilnya memang sangatlah bagus ya teman-teman Dan ya not bad lah ini Bagus banget bahkan Dan increase-nya juga sangat luas Terus juga pencahayaannya kalau dilihat di belakang Misalnya sangatlah oke ya Oke, mantap Ngomongin foldable phone Pasti kalian agak sedikit meragukan masalah performa Tapi lain cerita dengan HP yang satu ini Soalnya performanya bener-bener kencang banget guys Karena untuk SOC-nya ditenaganya dengan Qualcomm 8 Plus Gen 1 Yang dimana ini SOC baru Fabrikasi sendiri udah fabrikasi 4nm Yang membuat konsumsi dayanya itu bakalan jauh lebih irit Nah untuk skor antutunya sendiri dapat di angka 800 ribuan Memang tidak bisa nyentuh hangka sejuta sih ya Mungkin kalau kita benchmark berkali-kali Bisa kalian tembus sampai 1 juta Nah buat penggunaan main game Ini bener-bener enak banget lah Main game Geasing Impact Settingan normal 60fps Lancar 60fps Dan kalau kita settingan Heyes 60fps APS yang didapat itu di angka 55-60fps Yang menurut saya ini udah mantep banget dan nyaman Walaupun memang kalau misalkan kita bermain agak sedikit lama Kurang lebih 30 menitan Agak sedikit lumayan overheatingnya HP Jujur aja ya temen-temen Dan kalau misalkan udah overheating Untuk masalah frame dropnya bakalan terjadi Bahkan sering terjadi di HP ini Memang basically HP ini bukan untuk game Tapi melainkan untuk kenyamanan pengguna Ya seperti ini Nah kalau udah overheating Baterai dari HP ini tuh bisa dikatakan Agak sedikit lumayan boros ya temen-temen Bahkan baterainya itu bisa cepet banget berkurangnya Tapi tidak separah di kasusnya Samsung Z Flip 3 Yang seri sebelumnya itu ya temen-temen Nah ngomongin soal baterai disini Ada upgrade-annya dari segi MAH-nya Ya dimana di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini Kapasitas baterainya itu memiliki kapasitas sebesar 3700 mAh Dengan tungguan first charging 25W Yang menurut saya ini kapasitasnya upgrade ya Daripada seri sebelumnya Dan SOT-nya sendiri ya HP ini tuh bisa bertahan 5-6 jam Yang sebelumnya itu cuma 3-4 jam aja Menurut saya nice lah Nice banget bahkan Kalau misalkan kita diamkan dalam seharian penuh Bisa bertahan seharian penuh Ya 24 jam lebih tepatnya Fitur-fitur lainnya seperti anti-air, NFC Semuanya udah ada di HP ini Ya yang paling keunggulan HP ini tuh Masalah layarnya yang bisa di-flip Jadi untuk masalah fitur bisa dikatakan Ini lengkap banget lah dari HP yang satu ini Nggak usah nanya lagi Fitur wireless charging ada nggak bang? Fitur anti-air ada nggak bang? Semuanya udah komplit di HP ini Kesimpulannya Apakah HP ini worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it banget Apalagi untuk kalian yang pengen punya desain HP flip Dan penggunaannya itu Nggak terlalu sering di HP ya temen-temen Maksudnya kalau misalkan kalian gunain HP ini tuh Buat sekedar nelfor main social media Dan buat pamer dikit kali ya Soalnya HP ini bener-bener enak banget Kalau buat pamer Jiwa pede kalian ketika menggunakan HP ini Meningkat gitu loh Apalagi kalau dibawa pas waktu di cafe Nah buat masalah harganya sendiri Samsung Galaxy Z Flip 4 ini bisa dikatakan turun Daripada seri sebelumnya Yang dimana harganya ini mulai dari 14 jutaan aja Yang menurut saya dengan harga segini worth it banget Dengan teknologi yang diberikan dari Samsung Galaxy Z Flip 4 Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalkan kalian punya pendapat Ataupun punya pertanyaan lainnya Bisa jangan lupa di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di AdSerapinTechno Jika kalian menonton pengennya itu penonton kita Channel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Until next time Goodbye Bagus ya Bagus ya Bagus Bagus Bawa pulang ya mas Bagus ya Bagus ya Bagus ya